Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Cilacap mau bertanya Saya pernah mencuri uang orang tua saya Saya sudah resah Saya sudah menyesal sebesar-besarnya Saya takut berdosa Saya juga gak mau durhaka Kau orang tua Orang tua saya tidak tahu kalau uangnya saya curi Saya mau mengembalikan uangnya Tapi saya gak sanggup bu ya Saya belum bisa menghasilkan uang sendiri Saya masih di bawah umur Sedangkan uang yang saya curi itu sudah 3 juta lebih Saya bingung bu ya Saya sudah bingung mau ngapain Saya gak mampu buat mengembalikan uangnya Saya gak punya penghasilan Saya masih 13 tahun bu ya Dan saya sudah bertawabat nasuhah Saya sudah berjanji untuk tidak mengulangnya lagi Tapi saya khawatir Kalau tawabat saya itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena uang yang saya curi itu belum saya kembalikan Saya tidak sanggup mengembalikannya Saya tidak punya uang sebanyak itu Apa yang harus saya lakukan bu ya Saya buntu bu ya Saya bingung sebingung bingungnya bu ya Tolong saya bu ya Saya takut untuk berkata jujur Saya takut dihukum Saya takut dimarahin bu ya Apa yang harus saya lakukan bu ya Tolong jawabannya bu ya Terima kasih Nanda yang soleh Dari Cilacap Kamu anak soleh nak Kamu pernah mengambil milik orang tuamu Dan kamu menyesal Penyesalanmu itulah menjadikan kamu istimewa nak Hari ini banyak orang mengambil duit Orang tuanya tidak pernah peduli Na'udzubillah Dicuruh belanja kembalinya Gak pernah dikembalikan Na'udzubillah Khianat dia Itu mengurangi keberkahan dalam hidupnya Memang kamu pernah menjurina Milik orang tuamu Tapi kamu menyesal hari ini Itu itimewa Dan semoga semua dari anak-anak soleh Yang mendengar suara ini Punya rasa penyesalan seperti itu Yang pernah mengambil milik orang tuanya Mungkin disuruh belanja Lalu tidak dikembalikan Ayo itu sebuah kesalahan Kita harus jujur dengan orang tua Kalau biasa mengambil miliknya orang tua ini Sebenarnya mukaddimah Benih untuk menjadi penjahat Pertama orang menjadi penjahat Orang menjadi penjahat besar di luar sana Bukan langsung serta mertangga Dimulai dari rumahnya Di rumahnya dia penjahat Di rumahnya mencuri milik ibunya Mencuri milik saudaranya Mencuri milik temannya Setelah itu berkembang ke tangganya Terus seperti itu Maka dipangkas dari awal Anak-anakku yang soleh Jangan berani mengambil milik orang tuamu Jangan sekaligian berani mengambil Kalau mengambil ngomong Karena itu akan menghancurkan keberkahanmu Ngomong Minta izin Kamu anak soleh yang bertanya Kamu mengambil menyesal Dan penyesalanmu istimewa Sampai kamu bingung Masya Allah Ada orang ngambil Bahkan bukan mengambil Bohong uang sekolah 20 ribu Bilang 25 ribu Masya Allah Lengkap dia Sudah ngambil Bohong Sudah itu dibelikan marang haram, waduh ini anak model apa-apa gitu, kamu anak soleh kamu yang bertanya anak soleh, sekarang punya kasih petunjuk bagaimana kamu tobat jika kamu berani nak kamu bilang kepada orang tuamu, cuman nanti ternyata tidak berani, kamu simpan aja dulu kamu berjanji, kamu catat dalam hatimu nanti kalau sudah ada rezeki kamu akan kembalikan, dan berjanji untuk tidak mengulangi itu semuanya kalau kamu masih belum berani, karena seumur 13 tahun barangkali cara berbicaranya belum bisa tepat padahal kalau seandainya kamu datang dan minta maaf nak, mungkin orang tuamu sangat bangga, karena memang kamu baru mencuri, tapi kamu sudah menyesal dan tolong perbesar penyesalan itu nak ya terima kasih kamu bertanya begini ini yang lain untuk pelajaran, buat yang lain ada, orang gak peduli dengan orang tuanya, ngambil orang tuanya, berhasil ingat, innalillah bahkan mungkin ada belajar agama di pondok pesantren bohong sama bapaknya, kok urusan keuangan hati-hati orang tua, orang tua, orang tua, orang tua insyaallah kamu anak soleh, gara-gara pertanyaanmu nak, biar bisa menyampaikan kepada yang lainnya, hati-hati cuma kadang-kadang seorang anak ngentengkan, kenapa karena orang tuanya baik, ibunya baik, bapaknya baik, diambil gak akan marah hati-hati apa sih salahnya ngomong yang benar karena orang tuamu baik, kok ummi, saya pengen uang begini, biarpun satu rupiah kembalikan kepada ibundamu, karena itu melatih kejujuranmu, di masa depanmu nanti seperti itu ya jadi pertama kalau bisa kamu berani ngomong, ngomonglah nak insyaallah orang tuamu akan bangga, kalau kamu masih belum berani ngomong, karena kamu belum bisa kamu simpan saja, kesalahan ini suatu ketika nanti insyaallah Allah akan memberikan rezeki kepadamu yang banyak bukan sekitar 3 juta yang kau kembalikan kau akan menjamin kehidupan orang tuamu percaya nak karena Allah akan menolong orang yang ingin berbuat baik, kalau serius dan kamu serius ingin mengembalikan 3 juta yang pernah kau ambil dan kamu menyesal, tanda kamu akan ditolong oleh Allah SWT semoga Allah menjauhkan kita daripada nurhaka kepada orang tua, baik nurhata terang-terang atau halus, termasuk alisu ngambil milik orang tua, berbohong kepada orang tua semoga Allah mengampuni semuanya dan Allah mengangkat derajat orang tua kita apalagi yang mungkin ada di antara kita yang pernah berbohong atau mengambil milik orang tua semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran untuk ta'abat dan Allah mengampuni kita mengangkat derajat orang tua kita wa'allahu a'lam bisawab